Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada tempat-tempat tertentu di dunia yang mungkin sebaiknya tidak didekati manusia Lubang raksasa misalnya Lubang yang mengangah di permukaan bumi cukup memberikan gambaran yang menyeramkan bagi siapa saja yang melihatnya Namun anehnya ada saja orang yang merasa penasaran dan malah masuk ke dalam lubang untuk melihat ada apa di dalamnya Lubang-lubang raksasa berikut ini ada yang alami terbentuk oleh alam Ada pula yang dibuat oleh tangan manusia Namun bagaimanapun cara lubang ini terbentuk melihatnya saja sudah cukup membuat Anda ngeri jika berada di dekatnya Berikut tujuh lubang misterius di bumi yang sebaiknya Anda tidak berada di dekatnya Jacob's Well Amerika Serikat Jacob's Well merupakan sebuah lubang yang ada di Wimberley, negara bagian Texas Amerika Serikat Ini merupakan lubang berisi air yang sangat dalam dan berbahaya Tercatat telah ada beberapa kasus kematian di lokasi ini karena tenggelam Lubang kolam ini memiliki air yang jernih dengan ukuran 4 meter Jacob's Well juga dikenal sebagai gua bawah air terpanjang di Texas Kedalaman lubang ini hanya 10 meter Namun saat musim semi tiba bagian bawah lubang akan terhubung dengan sungai bawah tanah Yang menjadikan kedalaman lubang ini berlipat ganda menjadi 40 meter Meski berbahaya dan pemerintah setempat juga telah memberi peringatan Namun banyak wisatawan yang nekat berenang di sana 2010 Guatemala City Sing Hall, Guatemala Lubang berikutnya terjadi secara tiba-tiba di sebuah kawasan perkotaan Dan menjadi salah satu bencana kala itu Bencana ini terjadi di tahun 2010 Saat itu sebuah lubang raksasa terbentuk secara tiba-tiba Karena tanah di sekitar lokasi amblas masuk ke dalam bumi Lubang berukuran lebar 20 meter Dan dalam 100 meter ini terbentuk di tengah perkotaan Tepatnya di Guatemala City Zona 2 Tragedi itu menelan sebuah pabrik besar berlantai tiga masuk ke dalam lubang Diperkirakan lubang menganga itu terjadi akibat beberapa faktor Seperti badai tropis agata Letusan gunung berapi pacaya Dan kebocoran dari pipa gas Saluran pembuangan Glory Hall di Monticello Dam, California Lubang berikutnya berada di California Lubang yang satu ini terletak di bendungan Monticello Dan dibuat secara sengaja oleh manusia Sebagai saluran air Agar air danau tidak melebar keluar Secara teknis Lubang ini dinamakan Morning Glory Spillway Namun warga sekitar Lebih terbiasa dengan nama Glory Hall Lubang ini dibangun bersamaan dengan dengan bendungan Monticello pada tahun 1953 dan 1957 Cara kerja lubang di tengah bendungan ini adalah saat air di bendungan melebihi kapasitas Maka lubang ini akan berfungsi sebagai saluran pembuangan air Lubang ini berupa pipa beton bulat Mampu menguras air sebanyak lebih dari 20.000 meter kubik per detiknya Lubang ini juga sekaligus menjadi lubang maut Setelah ada pemuda nekat berenang di dalam bendungan Dan tersedot masuk ke dalam lubang pada tahun 1997 Giant Blue Hole, Belize Satu lubang di tengah laut yang lain dapat ditemui di Belize Lubang ini berada tepat di dekat pusat Lighthouse Reef Sebuah atol kecil yang berjarak 70 km dari daratan Belize City Lubang ini terbentuk saat zaman es Dimana lubang tersebut masih berada di daratan Kemudian ketika zaman es berakhir Permukaan laut mulai naik dan mengisi lubang tersebut Giant Blue Hole berbentuk lingkaran dengan kedalaman 124 meter Dan lebar 300 meter Lubang ini merupakan bagian dari Belize Barrier Reef Reserve System Dan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO Kini lubang menganggar di lepas pantai ini menjadi terkenal Setelah penyelam terkenal Jakus Kostu Mengatakan jika ini adalah salah satu lokasi scuba diving paling keren di dunia Ice Coupe Neutrino Observatory Hall Antartika Ice Coupe Neutrino Observatory Hall Merupakan sebuah lubang buatan manusia yang ada di Antartika Lubang-lubang ini jumlahnya sangat banyak di sana Ada sekitar 86 lubang Lubang ini berbeda dengan lubang dalam daftar Di mana proses pembentukannya Tidak terjadi secara alami Melainkan dibuat oleh manusia dengan cara mengebornya Para peneliti menggunakan pipa air panas sebagai bor Untuk membuat lubang di lapisan es Antartika tersebut Kedalaman lubang ini berkisar antara 1000 hingga 2500 meter Tujuan dari pembuatan lubang ini adalah untuk mengamati Neutrino Sebuah partikel netral yang berasal dari luar tata surya Untuk mengamati partikel ini Para peneliti menempatkan teleskop South Pole Di dalam lubang Moon Beldy Sing Hall Indiana Gunung Beldy merupakan gundukan pasir yang terkenal di Indiana Duns National Lakeshore Sebuah kawasan yang berada di selatan Danau Michigan Gunungan pasir ini memiliki ketinggian 126 meter Warga setempat menyebutnya dengan gundukan hidup Hal ini merujuk pada fakta bahwa gundukan pasir tersebut Selalu bergeser setiap tahunnya Tahun 2013 hal mengejutkan terjadi di sekitar area gunung pasir ini Saat itu muncul lubang pasir secara tiba-tiba Dan menelan seorang anak kecil Lubang itu terbentuk dengan kedalaman 3,5 meter Beruntung anak tersebut selamat Setelah dievakuasi selama beberapa jam Hingga kini Kemunculan lubang itu Masih sangat misterius Dan 10 Hall Bahama Sebuah lubang raksasa Berada di tengah laut Dan seolah-olah menjadi pintu gerbang masuk ke bawah permukaan laut Biasanya lubang ini hanya memiliki kedalaman beberapa puluh meter saja Tapi apa yang akan Anda lihat ini Sungguh di luar dugaan Dan's Blue Hall Sebuah lubang di Long Island Bahama Memiliki kedalaman lebih dari 300 meter Lubang ini berbentuk hampir bulat sempurna Dan memberikan gradasi warna yang mencolok Karena perbedaan kedalaman antara lubang tersebut Dengan wilayah perairan sekitarnya Dari atas Nampak bagian ini terlihat bulat dengan warna air biru gelap Menandakan betapa dalamnya lubang itu Kabarnya tempat ini malah dijadikan spot menyelam bebas Tanpa peralatan Demikian cerita tentang lubang misterius di bumi Bumi selalu menarik untuk kita bahas Karena begitu banyak fenomena Yang sulit untuk dipecahkan Dengan menggunakan akal dan rasio kita Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatunya Ambil hikmah di video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!